Halo Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Mama Anies di Poole Kitchen ya guys Guys hari ini Mama Anies mau masak sambal balado jengkol sama kerang Nah Alhamdulillah di kulkas Mama Anies ada kerang Ini kerangnya kerang batu ya guys Jadi ini dia Mama Anies beli udah yang di kupas-kupas Oke ini jumlahnya seperempat Kemudian jengkol Mama Anies beli yang sudah direbus seperti ini Kemudian Mama Anies keprak seperti ini ya guys Mama Anies pipihkan seperti ini Kalau jengkol yang tua dipipihkan dia nggak retak guys Ini jengkolnya dipipihkan tidak retak Nah ini ada jengkol yang muda Jadi dia dipipihkan retak Tapi hanya satu kok guys Kalau ini jengkol muda dia dipipih Retak dia langsung Bedanya Nah dari jengkol ini Ini jengkol yang tua guys Ini jauh lebih enak, lebih empuk Dibandingkan ini Ini lembut Jengkolnya ini lembut Kalau ini kalau dimakan dia kernyis-kernyis Kernyis-kernyis Kalau ini dia lembut Oke guys nanti ini seperti ini ya guys Kita keprak nanti seperti ini Oke Nah Bumbu-bumbunya ada bawang merah Bawang putih Tomat Cabai keriting Cabai rawit setang Gula, garam, dan kaldu Kemudian ini ada Santan 200 ml Santannya ini guys Dari seperempat kelapa Jadi seperempat kelapa Kita jadikan 200 ml Oke Oke Untuk ini Bawang putihnya Bawang putihnya ini Kita gunakan 3 siung Ini 3 siung Bawang merah kita gunakan 11 siung Tomatnya kita gunakan Setengah Atau separuh Kemudian Untuk cabainya Ini kita gunakan 13 buah ya guys 13 buah Kemudian ini 7 buah Cabai keriting Cabai rawit setangnya 7 buah Ini 13 buah Seperempat Untuk kerangnya Tapi dicuci bersih ya guys Ini ya Dicuci bersih Karena kerangnya dia guys Dia kalau gak dicuci bersih Dia Ada Kita Mulai memasaknya Terlebih dahulu Kita blender Kasar Cabai Keriting Rawit merah Tomat Bawang putih Bawang merah Kita blender Kasar Oke Lanjut Kita Masak ya guys Guys Ini mama anis blender Kasar ya guys Mama anis blender Kasar Cabainya udah selesai Nanti kita Timis Tapi Terlebih dahulu Kita panaskan dulu Minyaknya guys 2 sendok makan Eh 2 sendok Sendok Masak ya guys Yang seperti biasanya Kita panaskan Kemudian kita Masukkan Cabai bawang Bawang putih Bawang merahnya Tomatnya Kita blender Kasar Tadi Kita masukkan Masukkan Gula Garam Kaldunya Guys Kita biarkan Sampai agak Berkurang Airnya Tadi kita Ngeblendernya Pake air Ngeblender Cabainya Tadi kita Pake air Tapi Nggak terlalu Banyak Oke Kita masukkan Jengkolnya Jengkolnya Harumnya guys Jengkolnya guys Ampun Pengen makan Langsung guys Laper Laper Memang Ini Setelah itu Kita masukkan Kerangnya Guys Ini Masakan Sambel ini Yang paling Suka Itu Babah kami Guys Babah kami Saka Kali ini guys Kalau ibu Buat masakan ini Di Egnabara Seneng Kali Bapak Guys Kita buat Acep Acep Pake Santan Itu Kalau makan ini guys Untuk serapan pagi Mantep Guys Antara kerang batu Sama kerang Bulut Cuma beda Besarnya Menurut mama Ami Memang beda Besar Cuma Rasanya Lebih Enak Kerang batu Cuma Dia Kecil Dan Harganya Lebih Mahal Kerang batu Daripada Pelang Bulu Ini Semakin Dihangat Kan Masa Semakin Enak Semakin Meresap Dia Kedalam Kita Biarkan Selama 5 menit Nanti Sudah Agak Sat Airnya Ini Sudah Agak Sat Airnya Nanti Timbul Minyak Baru Kita Masukkan Sangsang Kita Biarkan Dulu Cantik Warna Ya Nanti Wow Keren Kita Biarkan 5 menit Ya Guys Sore Seperti Ini Sudah Kering Sudah Minyaknya Yang Tinggal Minyaknya Ini Tandanya Kerangnya Sudah Meresap Dengan Bumbu Sabe Bawangnya Kemudian Jengkolnya Sudah Meresap Dengan Bumbunya Kalau Kalau Sudah Meresap Kayak Gini Guys Kita Tuangkan Santan 200ml Santannya Dari Seperempat Kelapa Keren Guys Ya Allah Terkenal Sama Babah Di Waktu Dek Nabara Guys Ini Guys Memang Cocoknya Paket Lode Jadi Sambal Ini Guys Sambal Kerang Sama Jengkol Ini Guys Ini Kita Biarkan Sampai Dia Nanti Sat Atau Bekurang Air Santannya Ini Nanti Acep Jadi Nanti Meresap Dia Ke Jengkol Meresap Dia Ke Kerang Kita Biarkan Sambil Kita Aduk Aduk Guys Ini Guys Nanti Hasilnya Dimakan Dengan Lode Daging Tahu Sama Toge Tadi Enak Kali Guys Kalau Kami Bilang Lawan Makan Nyalain Sambal Ini Sudah Pas Padu Sambal Jengkol Kerang Sama Lode Daging Tahu Toge Tadi Udah Enak Kali Sers Pakai Nasi Hangat Tuh Bertua Lewat Guys Nggak Nampak Guys Dicoba Ya Guys Oh Ya Jangan Lupa Kalian Rasa Ya Guys Kalian Rasa Sesuai Dengan Lidah Masing-masing Ya Guys Sesuai Dengan Lidah Masing-masing Apakah Kurang Garam Rasa Garam Ditambah Kalau Misalnya Kurang Kurang Gulanya Tambah Gulanya Tapi Ini Dari Santannya Tadi Santan Kelapanya Tadi Ini Udah Mengeluarkan Rasa Manis Juga Guys Jadi Agak Sedikit Saja Kalau Memberikan Gulanya Oke Biarkan Dulu Selama 5 Menit Sampai Nanti Sampai Nanti Air Santannya Berkurang Ya Guys Kita Biarkan Ini Yang Mama Anis Bilang Acep-acep Dia Meresap Dia Sudah Ini Oke Kalau Sudah Seperti Ini Rasanya Sudah Oke Sudah Bisa Kita Angkat Guys Cantik Wow Keren Guys Ini Apatkan Apatkan Guys Oke Ini Namanya Udah Kering Besok Pagi Kalian Hangatkan Lagipun Makin Enak Ini Guys Makin Kering Dia Makin Enak Semakin Kering Jengkos Sama Kerang Semakin Enak Semakin Berasa Dia Oke Jangan Lupa Lupa Dirasanya Oke Selesai Guys Kita Matikan Apinya Kita Sajikan Ya Guys Oke Sajikan Ya Guys Sudah Selesai Sambal Lado Jengkol Kerang Ya Ini Jengkol Ya Guys Ini Kerang Ya Ini Kuah Yang Santeng Ya Selesai Guys Enak Guys Jengkol Pake Kerang Ini Guys Makan Selesai Guys Enak Ya Guys Berasa Berasa Enak Kali Guys Pedas Lemak Gurih Menyatu Dia Ya Guys Oke Guys Dicoba Ya Guys Semoga Barokah Insya Allah Kalian Bisa Membuatnya Di rumah Ya Enak Ya Guys Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Guys Dan Pencet Tombol Lonceng Jadi Kalau Misalnya Mama Anies Nanti Ada Vlog Yang Baru Atau Video Yang Baru Kalian Dapat Informasinya Yang Number One Oke Guys Sekian Dulu Assalamualaikum Guys Sampai 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 Terima kasih.